Intro Dulu sempat ngamuk tahu dirinya diam-diam di poligami Begini kabar terbaru mantan istri pertama Limbat Lama menghilang Susi Indrawati, mantan istri pertama Limbat Ternyata kini sudah berubah drastis Bahkan mantan istri pertama Limbat kini menjadi lebih langsing dan modis Penampilan Susi Indrawati pun kini sudah berubah layaknya sosialita Di masa lalu Susi Indrawati memang sempat membuat publik kaget karena perahara rumah tangganya Kala itu Susi Indrawati sebagai seorang istri bahkan tak ada lagi kesabaran saat tahu suaminya nekat poligami Susi Indrawati bahkan sampai mencari keberadaan sang suami yang berdua dengan istri barunya Rupanya diam-diam Limbat menikah lagi dengan wanita muda bernama Benazir Endang tanpa bersetujuan darinya Susi Indrawati yang menolak keras di poligami pun turun tangan tak mau nasibnya diduakan oleh wanita lain oleh Limbat Tak mau tahu Susi Indrawati pun dibuat emosi hingga marah-marah tahu kebusukan suaminya Melansir dari sajian sedang, Susi Indrawati bahkan sempat mencari dan menggerapak kontrakan tempat Benazir Endang dan Limbat tinggal Pada Senin 1 Oktober 2012 dini hari, Susi Indrawati melabrak Benazir Endang dan Limbat yang sedang berada di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sinere Depok Datangnya rombongan itu jam 1, tapi mulai ribut-ributnya sampai teriak-teriakan itu sekitar jam 4 Mususinya teriak-teriak sambil ngehancurin barang-barang perlengkapan sulap Limbat Ujar tetangga kontrakan Limbat Ibasnya Benazir Endang yang terlanjur malupun meninggalkan Limbat Akhirnya, Benazir Endang memang lebih memilih untuk mundur dan bercerai dari Limbat Rupanya hubungan Limbat dan Benazir Endang baru diketahui Susi setelah setahun kemudian Bahkan ada kebohongan lain yang dilakukan Limbat yang dilakukan pada Susi Dia bilang gak ada hubungan dengan siapa-siapa Katanya mau berumah tangga yang benar, punya 3 anak cukup Makanya pada 27 Januari 2012, Limbat sudah divasek Tommy dan saya juga ditubek Tommy Ternyata Mei 2012 ketahuan nikah Siri Tapi ketika di BAF kemarin, dia bilang kalau sudah menikah sama Benazir sejak tahun 2011 terang Susi Rupanya Limbat dan Susi sempat sepakat untuk memperbaiki rumah tangga Namun sayang Limbat malah mengingkari janjinya tersebut kepada Susi Hingga ia baru diketahui jika sudah menikah dengan Benazir Endang pada 2011 Oleh karena itu Susi, Intrawati sempat mendesak Limbat untuk tas DNA Kini nama Susi tak pernah terdengar lagi di layar kaca dan pemberitaan Lama menghilang dari layar kaca, kondisi Susi Intrawati pun ini sudah berubah drastis Wanita 3 anak tersebut nyatanya jauh terlihat lebih muda dan cantik Di usianya yang ke-42 tahun, Susi Intrawati kini tampak segar dan muda Ia pun tampak mengenakan makeup cantik serta berbagai aksesoris untuk mendukung penampilannya Tak hanya itu, kini Susi juga jauh lebih langsing dari sebelumnya Dibandingkan penampilan sebelumnya, Susi Intrawati kini terlihat lebih langsing dan sehat Tapaknya, Susi Intrawati sukses menjalani diet Bahkan Susi Intrawati juga tampil bak sosialita kelas atas Dengan baju dan aksesoris yang ia melekat pada tubuhnya Ada sebuah foto yang membuat publik benar-benar pangling dengan sosoknya Dalam foto tersebut, Susi nampak mengenakan serba bermerek Mulai dari kemeja Burberry, gelang Hermas hingga casing handphone Louis Bitton Hubungannya dengan sang Maggie Kian pun kabarnya kini sudah membaik Sejak istri kedua Limbat memilih untuk menyerah Limbat pernah terakam hadir dan berfoto keluarga pada momen bahagia Susi Intrawati Kala itu, Susi Intrawati baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana hukumnya pada 2016 silam Tapak, Limbat dan Susi Intrawati tersenyum semeringat dalam foto bersama Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye